Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Wheels Lab dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Akhir-akhir ini, keberadaan kendaraan listrik, terutama elektrik kar, seakan muncul sebagai solusi jangka panjang bagi penyelamatan lingkungan, terutama untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan bermesin konvensional atau internal combustion engine. Seperti kita ketahui bersama, kendaraan berbasis listrik sama sekali tidak mengeluarkan emisi karbon sehingga dianggap sangat ramah lingkungan. Perkembangan industri kendaraan listrik juga menunjukkan banyak peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari mulai baratnya kendaraan listrik yang diproduksi oleh pabrikan-pabrikan besar seperti Audi, Volkswagen, Honda, BMW, dan sebagainya atau kemunculan produsen kendaraan yang sepenuhnya berbasis listrik seperti Tesla. Inovasi bebas karbon yang ditawarkan kendaraan listrik membuat pemerintah di beberapa negara, khususnya benua Eropa dan Amerika Serikat, mulai marak memberikan insentif bagi rakyatnya untuk menggunakan kendaraan listrik. Sementara di Indonesia, khususnya Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta mulai memberikan stimulus bagi para pengguna kendaraan listrik mulai dari bebas dari kebijakan ganjil genap hingga keringanan pajak kendaraan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tertarik untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. Mudah-mudahan ini akan direspon positif dan kita percaya ini bagian dari itiar membuat Jakarta lebih baik, lebih sehat, dan juga harapannya masyarakat mendapatkan manfaat ekonomis dari kebijakan ini. Dalam episode kali ini, kami akan membahas apakah kendaraan listrik jauh lebih efektif dan ramah lingkungan ketimbang kendaraan konvensional. Pembahasan dalam video ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yakni pembahasan produksi komponen utama, pengisian daya, dan penggunaan jangka panjang. Pertama, mari kita akan membahas produksi komponen utama dari kendaraan listrik, yakni baterai. Pembahasan dalam video ini akan terbagi menjadi 3 bagian, Saat ini, dapat dikatakan semua kendaraan listrik yang diproduksi masal menggunakan litium sebagai bahan baku pembuatan baterainya. Namun, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh International Council on Clean Transportation pada tahun 2018, menunjukkan bahwa negara-negara produsen baterai litium mengalami peningkatan produksi karbon yang sangat signifikan. Laporan tersebut diperkuat melalui jurnal yang ditulis oleh Kinyu Kiao dan kawan-kawan dalam jurnal berjudul Comparative Study on Lifecycle CO2 Emission from the Production of Electric and Conventional Vehicle in China pada 2016 lalu. Penelitian tersebut menunjukkan negara Tiongkok yang notabene sebagai salah satu negara produsen baterai litium mengalami peningkatan produksi emisi karbon hingga 60%. Hal ini disebabkan metode produksi yang masih sangat tidak ramah lingkungan. Meski, dalam penelitian tersebut juga mengumumkakan metode produksi litium yang diterapkan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dapat menekan produksi emisi karbon hingga 66%. Tetapi, penelitian tersebut juga menunjukkan gas karbon yang dihasilkan dalam memproduksi kendaraan listrik jauh lebih besar daripada produksi kendaraan konvensional baik bermesin bensin maupun diesel. Selain baterai, pengisian daya juga menjadi bahan perdebatan antara kendaraan listrik dan kendaraan internal combustion engine. Untuk menempuh jarak antara 300-500 km, sebuah mobil listrik membutuhkan waktu antara 20-30 menit pengecasan. Dengan catatan, capaian waktu pengecasan 30 menit tersebut jika mobil listrik dicas di stasiun pengisian listrik. Sementara, jika menggunakan arus listrik rumah, lama pengecasan memakan waktu hingga berjam-jam. Tentu saja, catatan waktu tersebut jauh tidak lebih efektif ketimbang kendaraan konvensional yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk pengisian bahan bakar minyak dalam menempuh jarak yang sama. Di samping itu, penggunaan kendaraan listrik tidak terlalu efektif jika digunakan di negara-negara yang pembangkit listriknya masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara atau solar untuk pembangkit listrik bertenaga diesel. Akibatnya, negara yang menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil harus meningkatkan produksi listriknya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi kendaraan elektrik. Artinya, penggunaan kendaraan listrik di negara tersebut hanya memindahkan limba emisi karbon dari kerapot kendaraan ke cerobong asa pembangkit listrik tenaga fosil. Di sisi lain, pengurangan emisi dengan penggunaan kendaraan listrik jauh lebih berdampak di negara-negara pengguna pembangkit listrik dengan energi terbarukan seperti angin, geotermal, hingga nuklir. Nuklir? Limba baterai tentu menjadi dampak lingkungan yang paling besar dalam penggunaan jangka panjang sebuah kendaraan listrik. Limba baterai ini tentu saja jauh lebih banyak ketimbang kendaraan konvensional di mana baterai hanya digunakan sebagai aki yang mana penggunaan aki dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif jauh lebih lama. Hal ini didukung berdasarkan laporan yang dikemukakan perusahaan energi asal Inggris EDF Energy melalui situs resminya. Baterai kendaraan listrik hanya dapat bertahan digunakan selama 10 tahun. Meski dapat diganti, pemasangan baterai baru dapat memakan biaya hingga 60-70% dari harga mobil saat dibeli dari dealer. Dapat diasumsikan, biaya penggantian baterai sebuah Tesla Model 3 yang notabene merupakan kendaraan listrik yang paling laris di dunia saat ini dapat mencapai 735 juta rupiah. Sementara, harga Tesla Model 3 sendiri saat ini dibanderol sekitar 1,5 miliar rupiah. Selain itu, saat ini masih sedikit perusahaan daur ulang baterai litium. Hal ini disebabkan mahalnya biaya investasi yang harus digelontorkan. Mulai dari biaya pembangunan pabrik, biaya operasional, hingga penentuan lokasi daur ulang baterai litium yang sangat ketat. Akibatnya, banyak negara-negara maju yang mencari negara-negara berkembang sebagai destinasi pembuangan sampah litium mereka. Di samping itu, hanya sekitar 50% limbah litium yang dapat didarol ulang, sedangkan sisanya dikubur jauh ke dalam tanah yang tentu saja berisiko mengakibatkan pencemaran tanah. Sementara itu, sebuah kendaraan konvensional dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Diasumsikan, sebuah kendaraan konvensional jika dirawat dengan baik, dapat digunakan dalam waktu hingga 30 tahun. Biaya pergantian mesin kendaraan konvensional juga jauh lebih murah dan dapat disesuaikan dengan keinginan pemiliknya. Sebagai contoh, sebuah kijang kotak dapat disuap engine dengan mesin Toyota yang terbaru atau menggunakan mesin dari pabrikan lain. Ngomong-ngomong soal kijang, kami telah mengulas sejarah dari Toyota Kijang yang kalian dapat lihat melalui video yang kami sematkan di atas. Bagaimanapun, perdebatan antara kendaraan listrik dan konvensional masih akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Menurut Lecep sendiri, penggunaan kendaraan listrik sebagai transportasi masal umat manusia di masa yang akan datang merupakan keniscayaan seiring dengan mulai menipisnya cadangan minyak bumi. Lambat laun, penggunaan kendaraan listrik akan menggandikan kendaraan konvensional secara perlahan setidaknya dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Secara personal, Wislap menaruh perhatian lebih terhadap topik-topik seperti ini. Jika kalian ingin kami membahas topik yang serupa, silakan tulis pendapat dan saran kalian melalui kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, share ke sosial media kalian, dan dukung channel Wislap dengan mensubscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi mengenai video-video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk mengunjungi laman Facebook kami di facebook.com.wislap.id Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!